Selain warna apalagi yang harus diperhatikan misalnya produk frozen food Tadi sudah saya sampaikan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam packaging Mungkin saya simpulkan saja Oke saya jawab pertanyaan dari Facebook dulu Saya terkadang diminta untuk mendesain packaging produk Selama ini pokoknya bikin desain saja Selain warna apalagi yang harus diperhatikan misalnya produk frozen food Tadi sudah saya sampaikan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam packaging Mungkin saya simpulkan saja yang pertama dalam market kategorinya Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah segmentasinya sudah jelas Segmentasi akan mempengaruhi packagingnya Roti untuk kelas atas dan kelas bawah kan packagingnya berbeda Kalau kemarin saya share sudah tentang iPhone Ketika teman-teman membeli iPhone iPhone kan dibeli bukan karena packaging yang menarik Tapi Anda mendapatkan packaging iPhone setelah pembelian Pada saat experience ya Experience setelah membeli Nah packaging iPhone itu dibuat kan ketika teman-teman yang pakai iPhone ya Walaupun baru atau second ya Kalau pas buka-buka dosnya Itu kan terasa seret sekali tuh kalau mau dibuka tuh Terasa susah banget gitu Kenapa? Emang ini didesain untuk menciptakan image atau persepsi Karena ini mahal susah dibukanya gitu Seret gitu bahasa jawanya ya Ya teman-teman semua Segmentasi Yang ketiga adalah unique value proposition Walaupun yang ketiga ini sebetulnya tidak sangat-sangat mempengaruhi ya di packaging Tapi mungkin ini bisa mempengaruhi tapi tidak selalu Yang keempat yang Distribusinya Tadi distribusinya level 0 atau distribusinya level 1 Terima kasih telah menonton